Selamat sore Bang Selamat sore, Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang, makasih Bang Bang Reza Baik Ini motifnya sudah terang Bahwa ini adalah sakit hati dan Kemudian ekonomi, nah ini Motif pertama yang mungkin muncul Dari kasus pembunuhan ini Sakit hati dulu atau Mungkin ekonomi dulu nih Bang Reza Pertama, saya ingin Ucapkan terima kasih sebetulnya ke Polri, ke Polres Metro Bekasi, ke Polda Metro Jaya, ke Polda Sumsel yang sudah Bahu-membau mengungkap kasus ini Walaupun tidak bisa Saya tutup-tutupi bahwa Saya menangkap ada sejumlah loophole Sejumlah celah dari Preskon tadi yang justru Menurut saya cukup membingungkan Dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan susuran Tapi oke lah, itu kita bisa diskusikan Terkait dengan loophole Nah kembali ke Pertanyaan Tentang motif Yang saya simak tadi Dari Direks Krimung Dia sudah jelaskan tuh Sebuah mata rantai pengunculan motif Yang Juga Berulang kali saya sampaikan Dalam diskusi-diskusi tema ini Di Sekian banyak media Termasuk di Metro TV Saya katakan Motif kejahatan itu Sesungguhnya hanya ada dua Dan kedua-duanya muncul Secara berurutan pada kasus ini Sekian lagi Sebagaimana dinyatakan oleh Direks Krimung Motif yang pertama muncul Adalah motif emosional Yaitu ketika Tersangka Secara spontan Naik pitam Katakanlah demikian Ketika mendengar Kata-kata yang dianggap Tidak pantas Tidak senonoh Dan menyinggung perasaan Yang diutarakan oleh korban Dan ternyata Tidak berhenti sampai disitu Setelah Tersangka Mengekspresikan Atau menyalurkan Luapan emosinya Kemudian Muncul motif kedua Motif yang Disitilakan sebagai motif instrumental Nah motif yang satu ini Tidak ada urusannya Dengan suasana hati Tersangka Motif instrumental adalah Bagaimana tersangka Atau pelaku kejahatan secara umum Menemukan ada manfaat tertentu Yang bisa diambil Dari aksi yang dia lakukan Dalam kasus ini Motif instrumental itu Berupa manfaat finansial Atau uang Yang dibawa oleh korban Jadi saat sudah Dua motif ini Ternyata bermain-main Pada kasus ini Dan secara berurutan Sekali lagi adalah Motif emosional Mendahului Motif instrumental Mana yang lebih dominan Tidak terjawab Boleh jadi Ini merupakan salah satu Loophole Yang tadi saya sebut Ada sejumlah loophole Dari press con Yang saya simak Tadi pagi Oke seberapa Urgen loophole ini Artinya Ditutup Atau mungkin juga Dijawab oleh polisi Sehingga Kasus ini bisa Lebih terang nih Mareza Begini Kalau saya simak ya Hari-hari belakangan ini Masyarakat Media Warga net Menggebu Menggebu Memakai narasi Tunggal Untuk memotret Kasus ini Yaitu Pembunuhan Bahkan ada juga Yang lebih dahsyat lagi Yaitu Pembunuhan Berencana Dari pemikiran Pemikiran Atau potret Semacam itu Tidak sedikit Kalangan yang berharap Agar tersangka Di hukum Seberat-beratnya Bahkan di hukum Mati Pertanyaan Seberapa jauh Polisi akan bisa Tanda petik Merealisasikan Ekspektasi Masyarakat Netizen Dan media itu Ya sudah Barang tentu Tergantung Hasil Investigasinya Dari hasil Investigasi Yang tadi Diinformasikan Kepada media Dan disimak Oleh masyarakat Saya justru Terus terang Sejak kemarin Bahkan sampai hari ini Pas capreskon Tetap belum Kunjung Sepenuhnya Teriakinkan Bahwa Apa yang dilakukan Oleh tersangka Betapapun jahat Betapapun kejam Namun Bukan merupakan Pembunuhan Apalagi pembunuhan Berencana Kronologi Yang disampaikan Oleh Pihak kepolisian Justru Mengesankan Kuat bagi saya Bahwa ini Tak lebih Tak kurang Adalah Penganyayaan Yang mengakibatkan Orang meninggal dunia Beda loh ya Di kacamata awam Tiga hal ini Barangkali beda-beda tipis Bahkan mungkin terdengar Satu sama lain Sama saja Pembunuhan Pembunuhan berencana Dan penganyayaan Yang mengakibatkan Orang meninggal dunia Kesamanya apa? Kesamanya sama-sama Bikin orang meninggal Sampai-sampai korban Kehilangan nyawa Itu kesamanya Tapi Rangkaian perilaku Dan proses mentalnya Berbeda satu sama lain loh Berbeda satu sama lain Nah persoalannya Ini lukul Ketika tadi Menceritakan kronologi Apa yang Terjadi di dalam kamar Karena Peristua di dalam kamar Itulah sesungguhnya Peristua pidana Saya menangkap Ada kesan perbedaan Ada kesan perbedaan Antara yang diutarakan oleh Kapolres Metro Bekasi Dengan apa yang disampaikan oleh Direks Krimo Polda Metro Jaya Sebatas yang saya simak Sebatas yang saya simak Tentang kondisi batin Kalau kemudian Kita tidak secara Kita tidak secara sungguh-sungguh Bisa membaca Atau menyimpulkan Suasana batin Proses berpikir Tersangkap Maka praktis Kita tidak bisa Secara sungguh-sungguh pula Membedakan Mana penganiayaan Yang mengakibatkan Orang kehilangan nyawa Mana pembunuhan Dan mana Pembunuhan berencana Kalau sebatas Yang dijelaskan Hanya perilakunya saja Perilaku bisa sama Tapi suasana batin Proses berpikir Bisa jadi berbeda Satu sama lain Konsekuensinya Berbeda pula Pasal pidana Yang akan dikenakan Terhadap tersangka nantinya Konsekuensi berikutnya Tidak tertutup kemungkinan Bahwa sekali lagi Ekspektasi masyarakat luas Bahwa tersangka Di hukum berat Tampaknya Akan meleset Karena Jangan-jangan Nantinya Tersangka Tidak disebut Sebagai pelaku Pembunuhan berencana Bukan pula Sebagai pelaku Pembunuhan Karena mungkin Memang tidak ada Niatan untuk Membunuh korban Tapi jangan-jangan Sebatas pelaku Penganiayaan Yang mengakibatkan Orang kilangan jawa Oke Oke Ini menarik Ketika misalnya Kasus ini langsung Diambil alih oleh Kuala Metro Jaya Nah Apakah ini Ada hubungannya Dengan Luke Hall tadi Yang mungkin Bang Reza Bilang Sementara kan Di Poresta Bekasi sendiri Ada Dua motif Seperti yang tadi Dibilang Menurut saya Tidak Mungkin Disebut Yang diambil alih Juga tidak 100% tepat Karena Sepengetahuan saya Satuan wilayah Polres Metro Bekasi Kota Itu Berada di Naungan Polda Metro Jaya Jadi Backup Bukan Pengalihan Bagaimana Polres Di backup Oleh Polres Oke 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 Saya coba geser Ke Ini motif pertama Yang Bang Reza Tadi Dijelaskan Bahwa Berurutan Dari Emosional Muncul Ke motif Kedua Yang Instrumental Artinya Menemukan Manfaat Tertentu Nah Disini Saya ingin Tanya Kenapa Korban Pelaku Maksudnya Korban Pelaku ini Justru Menemukan Motif Tambahan Bukan Alih-alih Dia ketakutan Setelah Membunuh Nah Ini Apa yang Membuat Psikologi Motif Instrumental Itu Muncul Bukan Motif Bukan Ketakutan Tersendiri Dari Pelaku Dari Informasi Yang Saya Ketahui Bahwa Tersangka Dan Korban Berada Di dalam Kamar Tidak Hanya Dalam Hitungan Beberapa Menit Tidak Hanya Setengah Jam Satu Jam Berjam Jam Bahkan Kalau tidak Saya tidak salah Sampai Sekitar 8 Jam Intinya Adalah Tersangka Dan Korban Ini Berada Di dalam Ruangan Itu Untuk Waktu Yang Cukup Untuk Waktu Yang Memadai Bagi Terjadi Proses Cooling Down Pada Diri Tersangka Sendiri Kembali Ya Saya Membayangkan Dari Kronologi Yang Disampaikan Saat Preskon Teripagi Saya Membayangkan Tersangka Tidak Punya Niatan Untuk Mencabut Nyawa Korban Bahkan Mungkin Menganyayapun Tidak Ada Niatan Kenapa Sekali lagi Yang mengatakan Emosi Spontan Pasca Mendengar Kata-kata Yang tidak Enak Didengar Dari Korban Di Telinga Tersangka Jadi Saya Bayangkan Andaikan Tidak Ada Kata-kata Yang tidak Pantas Itu Tidak Akan Terjadi Benturan Fisik Berarti Saya Sudah Bagi Saya Untuk Menafsirkan Tidak Ada Niatan Untuk Membunuh Tidak Ada Rencana Untuk Membunuh Bahkan Lebih Minimal Tidak Ada Niatan Untuk Menganiaya Korban Lantas Apa Tujuan Mereka Datang Kesana Saya Tidak Tahu Apakah Maaf Ini Sebatas Ingin Melakukan Kontakt Fisik Secara Seksual Atau Seperti Pencurian Perampasan Atau Sejenis Bisa Saya Tapi Yang Jelas Kembali Lagi Mereka Di dalam Ruangan Itu Berada Dalam Retang Waktu Yang Cukup Lama Bagi Terjadinya Proses Cooling Down Pada Diri Tersangka Sejenak Setelah Dia Marah Bahkan Mungkin Agresif Membabi Buta Terhadap Korban Ada Waktu Yang Masih Panjang Kedepan Untuk Mengalami Proses Penenangan Diri Cooling Down Pada Saat Proses Cooling Down Rasionya Kembali Muncul Setelah Sebelumnya Bergelora Emosi Sekarang Rasionya Yang Muncul Pada Saat Proses Rasionya Muncul Barangkali Dia Mengetahui Dan Teringat Kembali Tentang Uang Yang Dibawa Oleh Korban Itulah Yang Barangkali Membuat Dia Berpikir Instrumental Tidak Lagi Emosional Tapi Instrumental Adakah Menfaat Tertentu Yang Bisa Saya Peroleh Yang Bisa Saya Dapat Dari Aksi Ini Itu Dia Penjelasannya Ketersediaan Waktu Yang Memungkinkan Terjadinya Cooling Down Sehingga Muncul Kembali Proses Berpikir Proses Rasional Untuk Menemukan Manfaat Tertentu Dari Aksi Kejahatan Tersebut Nah Saya Coba Masuk Ke Logika Masyarakat Umum Karena Memang Saya Lihat Beberapa Masyarakat Lihat Ini Dimasukkan Koper Ini Sebuah Tindakan Yang Mungkin Tidak Artinya Sangat Tidak Biasa Begitu Nah Apakah Motif Maksudnya Laku Untuk Atau Pikiran Untuk Memasukkan Korban Kedalam Koper Ini Juga Masuk Ke Hal Yang Memberatkan Kepada Pelaku Atau Ini Hanya Dampak Ikutannya Bang Reza Situasi Publik Hari Ini Berhadap Kasus Ini Sepertinya Mengandung Salah Kaprah Yang Mirip Sama Kali Kita Bicara Kasus Pembunuhan Yang Disertai Dengan Mutilasi Kenapa Masyarakat Geger Luar Biasa Pada Kasus Ini Karena Dikabarkan Ada Mayat Dalam Koper Sebelumnya Kenapa Geger Ketika Terjadi Peristiwa Pembunuhan Mutilasi Masyarakat Lu Gempar Karena Membayangkan Ada Dasat Manusia Yang Dicacah Cacah Sedikit Rupa Ini Salah Kaprah Kenapa Saya katakan Salah Kaprah Betapapun Kejam Membayangkan Orang Dimasukkan Kedalam Koper Dalam Kogisita Bernyawa Betapapun Brutal Berimajinasi Tentang Tubuh Manusia Yang Dipotong Potong Hingga Sekian Bagian Betapapun Kejam Betapapun Brutal Tapi Itu Bukan Pokok Persoalan Pidananya Pokok Persoalan Pidananya Tetap Pembunuhan Sementara Baik Itu Memutilasi Tubuh Korban Atau Memasukkan Tubuh Korban Kedalam Koper Lalu Membuangnya Itu Tanda Petik Sebatas Misi Kedua Kejahatan Apa Itu Misi Kedua Kejahatan Misi Kedua Kejahatan Adalah Bagaimana Pelaku Berpikir Lalu Bekerja Untuk Menghindari Proses Hukum Caranya Merusak CCTV Mempengaruhi Saksi Membangun Alibi Merusak TKP Menghilangkan Barang bukti Termasuk Tubuh Korban Nah ini hal yang Tanda petik Biasa saja Jadi maaf Sekali lagi Walaupun Membayangkan Tubuh Dalam Oper Atau tubuh Dipotong-potong Itu memang Mengerikan Tapi itu Biasa saja Yang Harus kita Pahami Sebagai Sebatas Misi Kedua Dalam Aksi Kejahatan Yang Sampai Kita Justru Melupakan Melupakan Pokok Persoalannya Pokok Pendiananya Yaitu Pada Pembunuhan Nah sekarang Apakah Kemudian Memasukkan Tubuh Korban Kedalam Koper Lalu Membuangnya Itu akan Dipertimbangkan Sebagai hal Yang memberatkan Oleh Majelis Hakim Nantinya Bisa Saja Karena Tafsirannya Adalah Ternyata Begitu Rasionya Muncul Kembali Alih-alih Melaporkan Diri Sendiri Ke polisi Alih-alih Meminta Maaf Kepada Keluarga Korban Tapi Justru Pas Cara Rasio Itu Muncul Tersangka Justru Melanjutkan Tindakan Kejahatannya Setelah Misi Satu Lanjut Ke Misi Dua Nah itu Bisa Ditafsirkan Demikian Kalau Majelis Hakim Bikin Tafsiran Seperti itu Maka Memang Menurut saya Hitung-hitungan Di atas kertas Memasukkan Tubuh Korban Kedalam Koper Lalu Mengguanginya Akan Bisa Dianggap Sebagai Hal Yang Memberatkan Bisa Saja Nah Untuk Misi Kedua Kejahatannya Apakah Hal Yang Memberatkan Ini Bisa Sampai Kesimpulan Pembunuhan Berencana Atau Tidak Tidak Dari Preskone Yang saya Simak Tadi Pagi Koper Yang Dipakai Untuk Menyimpan Tubuh Korban Yang Sudah Hilang Nyawa Itu Didapat Oleh Si Tersangka Pasca Kekerasan Di Dalam Kamar Pasca Korban Kehilangan Nyawa Artinya Sebelum Dia Melancarkan Aksi Kejahatan Tersebut Tidak Ada Perencanaan Untuk Nanti Saya Akan Melakukan Misi Kedua Kejahatan Tidak Ada Nanti Saya Akan Membuang Tubuh Korban Dalam Purung Barang Bukti Tidak Ada Ini Lagi-lagi Menunjukkan Kepada Kita Tafsiran Saya Memang Tidak Ada Perencanaan Perencanaan Di balik Dewasnya Korban Bahkan Tadi saya Katakan Juga Jangan-jangan Memang Tidak Ada Terbetik Dalam Hati Tersangka Untuk Menghabisi Korban Jangan Jangan-jangan Juga Tidak Tidak Ada Niatan Untuk Menganiaya Korban Sekiranya Korban Tidak Memantik Suasana Keruk Menjadi Benturan Fisik Yang Berujung Fatal Tersebut Terakhir Bang Riza Kalau Misalnya Memang Motif Kedua Itu Memberatkan Seberat Apa Hukuman Yang mungkin Akan Diterima Oleh Si Pelaku Di sini Dia juga Dibantu Adiknya Mungkin Adiknya Akan Mendapat Hukuman Seperti Apa Oh Kalau Adiknya Relatif Ringan Dan Juga Ada Hal Yang Meringankan Misalnya Walaupun Bagaimanapun Seorang Adik Tentu Ingin Menjaga Kakaknya Kalau Mengacu Pada Tau HP Sudah Jelas Dia Salah Orang Yang Mengetahui Ada Tindak Pidana Tapi Kemudian Tidak Melapor Otoritas Perlagakan Hukum Misalnya Dia juga Kena Pidana Pada Aspek Itu Kena Memang Dan Juga Melakukan Kejahatan Secara Berkelompok Membantu Terjadinya Peristiwa Pidana Dugaan Saya Adiknya Juga Kena Fondis Bersalah Tetapi Relatif Ece Ece Hukumannya Kalau Dibandingkan Dengan Tersangka Utama Nah Bagaimana Kemudian Ramalan Kita Tentang Hukuman Yang Diterima Oleh Tersangka Utama Kembali Lagi Sebetulnya Yang Dilakukan Tersangka Itu Akan Kita Kategorikan Sebagai Tindak Pidana Apa Pasal Yang Mana Pembunuhan Rencana Tidak Menurut Saya Pembunuhan Saya Juga Ragu Penganiayaan Mengakibat Orang Kira Kira Tampaknya Nah Kalau Memang Pasal Ini Yang Dipakai Juga Tidak Terlalu Seberapa Dalam Pengertian Dibandingkan Dengan Espektasi Publik Dibandingkan Dengan Kemparan Yang Ada Di Masyarakat Dibandingkan Dengan Kemarahan Yang Dirasakan Oleh Keluarga Korban Barangkali Boleh Jadi Kita Gijari Nanti Karena Ternyata Kejahatan Kejam Yang Dilakukan Oleh Tersangka Itu Boleh Jadi Tidak Sedramatis Yang Kita Bayangkan Betapapun Tetap Kita Harus Tandaskan Dia Jahat Dia Harus Bertanggung Di Bersara Bidana Dan Dia Harus Dihukum Setimpal Sekiranya Dia Difonis Bersalahan Oke Terima kasih Bang Reza Semoga Ekspektasi Publik Tidak Terlalu Besar Kalau Melihat Dari Logika Kasus Ini Makasih Atau Tetap Saja Tidak Apa Ekspektasi Publik Tetap Saja Tinggi Silahkan Cara Yang Terukur Cara Cara Yang Profesional Memang Menemukan Bahwa Dari Hasil Investigasi Ternyata Apa Yang Duk Tersangka Sama Persis Dengan Yang Dipotret On Publik Nah Bisa Seperti Itu Jika Bukti Buktinya Memungkinkan Dan Jelas Betul Terima Kasih Bang Reza Terima Kasih Saya Pemir Assalamualaikum